Selain menghadiri rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR RI di Gedung DPR Jakarta, Kapolda NTT Irjen dan Niltai Siletonga sempat berjumpa dengan Rudi Soik. Kapolda NTT mengaku sempat berpesan agar Rudi Soik menjadi polisi yang baik. Jadi kamu yang harus menentukan terhadap karirmu sendiri. Saya hanya mengandatangani. Saya sayang sama kamu. Saya ingin kamu jadi anggota polisi yang baik. Berikan informasi yang baik terhadap kamu. Kasus ini bermula saat Rudi Soik dan tim melakukan operasi penetipan penyalahgunaan BBM di kota Kupang. Rudi Soik kemudian memasang garis polisi di lokasi yang diduga merupakan tempat penimbunan dan sesuai surat perintah penyelidikan. Dalam penyelidikan, pria yang diduga terlibat dalam dugaan penimbunan BBM mengaku memberikan uang pada anggota polisi. Rudi Soik menyebut sempat diintimidasi dan tidak diberikan kesempatan memberikan klarifikasi tentang kronologi pengukapan penimbunan BBM bersubsidi. Ini rangkaian penyelidikan. Sudah kategori rangkaian penyelidikan. Ini surat tugas. Sebelum saya memasang polisi lain itu kan saya berdiskusi dengan Ahmad dan Al-Gajali. Saya kan tanya Al-Gajali, selama ini kerja apa? Al-Gajali punya jawaban, Pak saya sudah kasih salah satu kanit risk krim di PTR uang sejumlah 15 juta. Polda Nusa Tenggara Timur membanta alasan pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH terhadap Ibda Rudi Soik yang disebut karena pemasangan garis polisi di rumah dua pria yang diduga terlibat kasus penimbunan BBM. Kabit Propam Polda NTT mengatakan, keputusan itu diambil karena sejumlah alasan. Antara lain, Ibda Rudi Soik telah mendapatkan tujuh kali sanksi putusan disiplin dan kode etik. Ibda Rudi Soik saja yang mengatakan gara-gara polislet saya dipecat. Tidak. Itu karena adanya alasan pemberhatan-pemberhatan yang terungkap di persidangan dan fakta-fakta terhadap track record yang bersangkutan. Dia sudah tujuh kali menerima sanksi pidana, eh saya ulangi, menerima sanksi putusan disiplin dan kode etik. Tiga disiplin, tiga kode etik sebelumnya. Rudi Soik bersama pengacaranya pun telah meminta pelindungan ke lembaga, pelindungan saksi dan korban LPSK di Jakarta. Permohonan pelindungan diajukan Rudi lantaran ia dan keluarganya mendapat dugaan teror hingga intimidasi.